Wah ada nih orang kaya baru suka pamer. Ketika ada diantara kita yang Allah berikan rezeki yang begitu cepat, ini bisa menjadi ni'mat, bisa menjadi ujian dahsyat buat kita. Oh aku bersedekah, berderma, banyak memberi. Kemudian kata Allah, kau berbohong, kau mencari pujian-pujian dari manusia, bukan karena aku. Dan nanti ria itu ntar arahnya jadi sombong tuh, karena dia merendahkan orang lain. Allah ingatkan, untuk orang-orang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Kalau kau melakukan perbuatan yang demikian, kau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Uma. Dalam Catatan Uma kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, yaitu tentang ria, ya. Ria yang mungkin didefinisikan pamer, atau mungkin bisa definisi yang lain dalam kecamata Islam. Nah, nanti kita akan membahasnya lebih jauh. Namun sebelum kita membahas apa sih tentang definisi ria dalam Islam, seperti biasa hari ini saya tidak sendirian di studio sudah ditemani oleh ahli ilmu yang akan membantu kita untuk memberikan solusi dan berbagi ilmu terkait topik kita yang menarik hari ini, yaitu seputar ria dalam Islam itu seperti apa sih? Seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustazah Uma Okistina Dewi. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uma? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya Uma ya? Mas Zeda sehat. Alhamdulillah, Masya Allah sehat. Oke Uma, tadi seperti yang Zeda perkenalkan tentang ria, di luar sana kan banyak yang bertanya-tanya, ria itu sebenarnya dalam Islam itu artinya apa sih? Kalau kita kan taunya ria itu lebih cenderung ke pamer, menunjukkan harta duniawi dan sebagainya. Tapi kita belum tahu sebenarnya definisi ria sesungguhnya di dalam Islam itu seperti apa. Dan kalau kita coba flashback lagi di dunia sosial, di dunia nyata, kita tahu ya Uma dan juga sahabat Uma di rumah, banyak sekali sosok-sosok influencer atau public figure yang mungkin banyak dicibir oleh netizen karena ah kamu pamer, ah kamu ria, suka pamer barang branded, suka pamer kekayaan, pamer ini, pamer itu. Tapi mungkin kita di sini akan coba menambah ilmu ya Uma. Sebenarnya ria sesungguhnya dalam kecamata Islam berdasarkan hadis atau Al-Quran, itu seperti apa sih Uma? Baik, terima kasih Mbak Zeda, sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini kita membahas mengenai ria. Mudahnya ria itu kita ingin menunjukkan di depan orang lain agar mendapatkan sanjungan, agar mendapatkan pujian ibadah maupun non-ibadah yang tentu saja tidak ikhlas, tidak semata-mata karena Allah. Jadi lawannya ria itu adalah ikhlas. Ikhlas itu melakukan semuanya semata-mata karena Allah mencari perhatian Allah, mencari ria dha'nya Allah SWT, tapi ria itu kebalikan dari itu. Menunjukkan sesuatu agar dipuji, menunjukkan sesuatu agar dipandang oleh orang lain. Yang memang tujuannya adalah untuk mencari perhatian daripada manusia. Tapi hati-hati teman-teman sekalian, kita juga di satu sisi tidak boleh dengan mudah menghakimi orang lain dengan mengatakan dia ria. Misalnya dia hendak baca Quran, kemudian dia post bacaan Quran-nya misalnya. Teman-teman sekalian, kita tidak pernah tahu niat dari seseorang tersebut. Bisa saja yang dia rekam atau yang dia post itu hanyalah sebagian kecil dari ibadah Tapi mama selama ini dia kerjakan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Jadi di satu sisi kita tahu ria adalah melakukan amalan, ibadah maupun non-ibadah yang tidak ikhlas karena Allah, yang dicari adalah pandangan sanjungan dan pujan dari manusia, bukan murni mencari perhatian Allah SWT. Tapi di satu sisi kita harus tahu, tidak boleh kita mudah menghakimi orang lain dengan perkataan, oh dia ria, dia koman. Kita tidak pernah tahu keadaan hati seseorang, kita tidak pernah tahu niat seseorang. Yang tahu ria atau tidak adalah dirinya dengan Allah SWT. Betul, setuju. Tapi harus dicatat ya, ini untuk pengingat saya pribadi juga dan mungkin sahabat Uma di rumah, kalau kita niatnya ibadah ya misalnya tadi baca ayat suci Al-Quran, tapi kalau niat kita untuk pamer itu baru ria ya Uma ya, tergantung niatnya apa dulu gitu. Tapi kalau niatnya ikhlas, untuk menginspirasi banyak orang itu bukan ria ya, tergantung dari niatnya. Dan ada satu kisah teman-teman sekalian yang mudah-mudahan membuat kita lebih memahami tentang makna ria ini sendiri. Ada tiga orang yang kemudian meninggal dunia, kemudian ditanya oleh Allah SWT, engkau di dunia melakukan apa saja? Orang pertama mengatakan, aku berjihad di jalanmu ya Allah, mati syahid. Kemudian kata Allah SWT, engkau berdusta, engkau mati syahid bukan karena Allah tapi engkau mati syahid supaya engkau disebut sebagai seorang yang pemberani. Maka dia justru orang yang seperti ini dimasukkan ke dalam neraka-nya Allah SWT. Orang kedua, engkau melakukan apa di dunia? Orang kedua mengatakan, oh aku bersedekah, berderma, banyak memberi. Kemudian kata Allah, engkau berbohong. Engkau memberi itu bukan karena aku, bukan karena Allah SWT. Engkau memberi supaya orang-orang hormat kepadamu, orang-orang menyalamimu, orang-orang menyanjung-nyanjungmu, orang-orang mengatakan, engkau adalah seorang yang dermawan. Engkau mencari pujian-pujian dari manusia, bukan karena aku. Maka justru dia yang menyangka dia bersedekah ini, karena niat yang tidak betul itu justru ditarik oleh Allah, menunjukkan nerakannya Allah. Begitu pula orang ketiga, engkau buat apa di dunia? Orang ketiga mengatakan, oh saya hafal Quran. Saya belajar Quran betul-betul, saya mengajarkan kembali Quran tersebut. Kata Allah SWT, bohong. Engkau belajar Quran supaya engkau disebut sebagai kori yang suaranya indah. Kemudian engkau berbangga dengan itu. Engkau belajar Quran bukan karena aku, tapi karena ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Maka orang yang mencinta, dia menyangka dia mencintai Quran ini pun, karena niatnya yang tidak ikhlas itu karena dia ditarik ke dalam nerakannya Allah SWT. Jadi, bahaya. Sia-sia ya amalnya ya, Umayah. Jadi, kalau walaupun kita sudah bersedekah dengan jumlah yang fantastis, kita sudah menghafal Al-Quran, tapi kalau niatnya karena untuk pamer, bukan karena Allah, hilang amalan itu. Makanya kita selalu diingatkan untuk senantiasa meluruskan niat di awal, di tengah, dan di akhir. Kenapa? Kadang niat itu berubah. Di awal mungkin, pakai jilbab contoh sederhana, di awal pakai jilbab memang niat karena Allah. Di tengah-tengah pakai jilbab, oh ini mendapatkan pujian-pujian dari manusia, supaya kita disebut sebagai seorang wanita yang saliha, wanita yang bersih, wanita yang sucu, dan dia berbangga dengan itu. Kemudian nanti diiringi sifat berikutnya adalah, oh dia tidak pakai jilbab, gitu ya. Dia merendahkan orangnya. Misalnya seperti itu, bisa saja itu berarti niatnya sudah tidak karena Allah lagi. Sudah mulai ria dia, dia sudah mulai pakai jilbab itu semata-mata, agar dapat pujian, agar dapat pandangan hormat daripada orang lain. Atau mungkin di akhir. Jadi nanti saya luruskan niat di depan, di tengah, di akhir. Kadang-kadang niat itu berubah. Karena ada gangguan syaitan di situ. Oke, Uma. Akhir-akhir ini, orang kaya yang mungkin menunjukkan bahwa saya punya barang branded dengan harga yang fantastis, ratusan juta bahkan hingga miliaran. Lalu menunjukkan harta dunianya, entah itu dalam bentuk pakaian, dalam bentuk uang, atau dalam bentuk kemewahan yang luar biasa di media sosial. Itu bagaimana ya Uma hukumnya di mata Islam? Apakah itu termasuk dalam golongan ria? Ada beberapa hal yang kita anggap ria, padahal dia tidak ria. Ada beberapa poin. Beberapa di antaranya, yang termaksud, yang kita kadang-kadang anggap ria, tapi tidak ria. Yang pertama adalah, teman-teman sekalian, ketika seseorang itu ingin memakai baju yang baik, tidak ada rasa sombong dalam hatinya, tidak ada rasa ingin dipandang lebih di hatinya, tidak ada. Kemudian, dia pakai baju yang baik itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi terkadang, ada orang yang memang Allah berikan ni'mat berupa rizki, dia mau pakai baju yang rapi, dia mau pakai baju yang bagus, tidak ada kesombongan sama sekali. Dan dia pakai baju di tempat yang tepat. Beda nih, baju yang dia pakai memang di tempat yang tepat. Maka itu nggak apa-apa. Misalnya, kita mau pakai baju mahal di tempat yang tepat. Contohnya gimana? Di sebuah acara, di hotel misalnya ya, untuk menghormati acara tersebut, kita punya baju yang baik itu. Kemudian kita pakai itu. Dan kemudian nggak ada niat apapun. Niat kita adalah memang untuk menghargai acara tersebut. Dan ketika orang lihat pun tidak ada pandangan yang macam-macam. Baju baik itu dalam konteks, misalnya, kalau bajunya branded, mahal dengan harga yang fantastis, dan orang tahu itu mahal, itu gimana? Kalau dipakai di tempat yang tepat, contoh, di sebuah tempat itu semua orang adalah memang seperti itu, strata sosialnya misalnya. Dan dia tidak ada niat dalam hatinya, apa-apa. Ini kan bergantung dengan hatinya. Nggak ada niat, nggak ada pamer ke siapa-siapa. Dan kita semua tidak ada yang tahu hati manusia ya. Jadi khusnuzon ya. Kemudian ada kalimat, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nggak apa-apa. Tapi bermasalah, kalau seandainya dia memakai baju itu, dalam hatinya dia rasa, oh saya ini yang paling bisa dipandang. Saya ini yang paling istimewa dibanding yang lainnya. Saya pakai baju mahal. Pakai baju mahal. Dan nanti Ria itu ntar arahnya jadi sombong tuh. Kemudian dia merendahkan orang lain. Sombong itu apa? Dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dia rendahkan orang lain karena dia pakai baju itu, itu yang tidak boleh. Kalau tujuannya untuk bercanda nih Uma, misalnya kan di medsus kan banyak sekali hiburan-hiburan. Netizen, saya pakai baju mahal nih, branded nih. Padahal tujuannya cuma bercanda aja gitu, untuk menghibur. Itu gimana Uma? Padahal jelas-jelas itu kata-katanya menunjukkan kalau dia pakai sesuatu yang mahal. Kalau saya mau khusnuzon, tujuannya dia lagi jualan. Kita hiburan-hiburan aja ya Uma, itu urusan dia sama Allah ya. Dia lagi jualan mungkin, dia mau jualan bajunya, jadi dia melakukan hal yang demikian. Kita nggak pernah tahu, kadang-kadang sosmed itu dijadikan sebagai sebuah bisnis untuk mempromosikan bisnisnya. Ini lebih kepada diri kita sendiri. Kalau kita tahu rasa-rasanya, kalau kita melihat itu, kita jadi bermasalah di hati kita, kemudian kita rasa iri, kita dengki, kita kemudian berusaha, kita suuzon cari-cari kesalahan, berarti kita stop, jangan lihat-lihat yang begitu. Kita kan diberikan pilihan-pilihan oleh Allah SWT. Karena kita boleh memilih, mau lihat atau enggak. Tapi yang jelas, kalau kita rasa, oh itu ria, berarti jangan dilakukan kepada diri kita sendiri. Cukup sampai di situ. Wah ini nggak baik nih untuk dicontoh nih, jangan dicontoh gitu ya Uma ya. Tapi hiburannya kalau positif, bikin kita ketawa ya, kita husnuzon aja ya. Ini kita mengadapatkan husnuzon ya. Satu lagi nih Uma, kalau ada yang misal nih, Zeda nih ya, contoh saya sendiri, punya jet pribadi, wah itu kan Masya Allah, harganya kan mahal. Terus ada posting di Instagram, misalnya di media-media sosial. Itu gimana sih Uma, haruskah melakukan itu hanya sekedar untuk posting biasa tanpa ada tujuan ria, atau harus dihindari? Karena itu lebih mendekat ke ria. Sahabat-sahabat yang diberikan oleh Allah SWT, ketika saya mengatakan begini pun, ini berarti nasihat untuk diri saya pribadi. Pertama, kita nggak tahu niat seseorang. Kedua, kita kedepankan husnuzon. Ketiga, ketika memposting sesuatu, juga paham bahwa masyarakat Indonesia ini juga banyak, juga yang susah. Khawatir, khawatir. Masya Allah. Khawatir kalau terlalu berlebih-lebihan. Khawatir nanti, yang merasa susah itu, akan merasa kecil hatinya. Dan khawatir, akan timbul iri dengki. Orang kalau udah iri dengki, dengan pandangan matanya itu bisa mengakibatkan hal yang bisa mencelakakan diri kita. Dan bukan hanya iri dengki ya, Uma, ada rasa sedih ya. Contoh misalnya, Zeda nih, Zeda belum makan misalnya, terus ada yang pamer makanan, sementara Zeda lapar nih, dan nggak dikasih, nggak bisa menikmati makanan itu, kan sedih gitu kan. Itu juga harus, kita sebagai pribadi juga harus pandai menjaga perasaan orang lain. Betul, tapi kembali lagi di satu sisi, ini kita harus lihat dari sisi yang berbeda, di satu sisi, kita yang melihatnya, kita nggak pernah tahu tujuan dari seseorang apa. Kembali lagi, kalau kita rasa itu nggak bermanfaat, nggak usah dilihat. Kan beda-beda orang. Ada orang yang melihat jadi termotivasi. Termotivasi, oh saya juga harus jadi orang yang berhasil seperti ini. Saya harus punya jet pribadi juga, harus kaya. Iya, bisa juga seperti itu kan. Jadi itu kembali kepada diri masing-masing orang. Di satu sisi, ketika kita ada, menunjukkan kepada orang lain, boleh untuk menginspirasi, tapi kalau berlebih-lebihan khawatir. Ada orang yang iri dengki. Dan itu mengakibatkan bahaya untuk kita. Di satu sisi, kalau kita melihat itu, kalau misalnya kita rasa penyakit hati ada, jangan dilihat. Kalau kita rasa itu memotivasi diri kita, bekerja lebih keras untuk kita bisa sesukses dia, atau bisa lebih sukses daripada dia. Oke, jadi intinya, kesimpulan dari UMA ini sebenarnya nggak masalah ya, kita posting harta, uang, dengan tujuan untuk memotivasi orang lain ya. Betul. Tapi kalau itu berlebihan, banyak banget yang dipamerin, itu ditakutkan menuju ke Ria ya, Umaya. Khawatir kita tidak pernah tawahat di seseorang. Betul. Atau mungkin kita bisa kasih hashtag, Masya Allah, Tabarakallah, untuk melindungi diri kita itu boleh juga. Menggunakan hashtag-hashtag seperti itu untuk menghindari diri kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita, dari pandangan ain, pandangan benci, pandangan dengki, iri orang kepada kita. Oke. Sahabat umat semuanya, seru ya pembahasan mengenai Ria. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberitahu tentang Propolis. Tahu gak sih, kalau ternyata lebah itu tidak hanya menghasilkan madu, tapi juga senyawa yang bermanfaat untuk tubuh kita, salah satunya Propolis. Dan ini British Propolis, teman-teman sekalian, produk premium yang 100% Propolis, yang insya Allah penting banget buat kesehatan kita. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Insya Allah terhindar dari berbagai macam penyakit dengan British Propolis. Satu lagi nih Uma, fenomena di luar sana kan banyak berita di media sosial ya, terkait dengan sosok-sosok OKB. Bahasanya sekarang tuh orang kaya baru. Nah, itu kalau baca komenternya netizen tuh kan agak menggelitik lucu-lucu gitu ya Uma. Wah, ada nih orang kaya baru, suka pamer, segala macam. Kita bukan gibah ya, tapi kita lebih menambah ilmu. Apakah dengan kita memiliki kekayaan yang baru kita dapat hanya dalam waktu beberapa tahun, tidak lama, kemudian kita menunjukkan itu, memposting itu di media sosial, itu termasuk golongan Ria juga? Ini jawabannya agak panjang ya, karena teman-teman sekalian, sahabat Uma yang diramati oleh Allah SWT, kalau dari saya jawabannya memang kita harusnya lihat dari berbagai macam sisi, tidak bisa langsung kita judge, wah itu OKB, gimana tuh tiba-tiba kaya, mendadak seperti itu. Teman-teman, biasakan dalam diri kita, kita ini bersih pikiran, bersih hati, bersih lisan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT berfirman, Allah ingatkan, untuk orang-orang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa, jangan cari-cari kesalahan orang lain, dan jangan menggunjing, kalau engkau melakukan perbuatan yang demikian, engkau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Kita lihat dari berbagai macam sisi, di satu sisi, kita khusus nuzon, kita gak pernah tahu mungkin, jatuh bangunnya seseorang. Kita gak pernah tahu. Mungkin kita tahu, ketika beliau-beliau ini sudah hebat, kita gak pernah tahu jatuh bangunnya seseorang. Makanya, kalau gak kenal, ya gak sayang, kita harus kenal, kita harus banyak baca biografi orang-orang. Ada orang-orang tertentu, yang memang Allah kasih, rezekinya yang cepat, dan banyak. Kita gak pernah tahu, teman-teman sekalian. Tapi di satu sisi, ketika ada, di antara kita, yang Allah berikan rezeki, yang begitu cepat sekali, maka ini juga hati-hati untuk kita. Ini bisa menjadi, ni'mat, bisa menjadi ujian dahsyat buat kita. Kenapa? Kembali lagi bahwa, hakikatnya adalah, tidak ada orang yang 100% cinta sama kita. Semua itu berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada yang benci, ada yang cinta. Ada lovers, ada haters, pasti. Kalau kita terlalu, misalnya, dalam waktu, yang menurut netizen itu cepat, kemudian kita, berlebih-lebih-lebih-an, seperti tadi Mbak Zeda katakan, terlalu berlebih-lebih-lebih-an, khawatir itu akan mengundang, orang-orang yang, akhirnya memberikan komentar-komentar, yang tidak baik. Seperti itu. Jadi, membuka peluang orang, untuk bergibah. membuka peluang, membuka peluang untuk, apa ya, melakukan tindakan dosa, kibahkan dosa. Jadi, kalau kita sendiri, yang Allah berikan rezeki yang banyak, silakan syiarkan, untuk menginspirasi orang lain, tapi selalu tidak ada, yang baik dalam berlebih-lebih-lebih-an. Tapi, kalau kita sebagai orang yang melihatnya, coba, khusus nuzon, para netizen-netizen, mungkin beliau-beliau ini, memang sudah melalui jatuh bangun, jatuh bangun, yang kita tidak pernah tahu. Seperti itu. Tapi, memang itu tadi ya, yang harus dicatatat, kalau itu too much, berlebihan, misalnya, orang kaya baru nih, contoh Zeda nih ya, orang kaya baru, terus pamer, wah rumah saya terbuat dari keramik, wah rumah saya terbuat dari kristal, ini nih, itu harus dihindari ya Umayah, nggak boleh seperti itu. Khawatirnya, mengundang peluang orang, untuk berbuat dosa, atau gibah. Oke, tadi Umayah mengatakan, oh kalau seperti ini, belum tentu riak, tergantung dari niatnya. Betul. Berarti pertanyaannya nih Umayah, untuk saya pribadi, dan juga sahabat Umayah di rumah, sebenarnya, contoh riak, yang nyata, yang sesungguhnya, dalam Islam itu, contohnya seperti apa? Iya, kalau membicarakan mengenai riak, riak itu, yang tahu adalah dirinya, dengan Allah SWT, antara, kita nggak pernah tahu niat dari seseorang, itu sebenarnya yang, wallah mu'alam ya, pandangan-pandangan manusia itu, belum tentu benar, teman-teman sekalian. riak itu, urusannya dia, dengan Allah SWT, sebetulnya. Tapi yang sebenarnya, yang ingin saya bahas, ini hati-hati juga, kadang-kadang kita, merasa itu riak, padahal itu nggak riak. Saya akan berikan beberapa contoh tadi, misalnya, kita punya baju yang baik, punya sendal yang baik, kita pakai di tempat yang tepat, dan nggak ada rasa sombong sama sekali. Inallah jabilun yuhib ujamal, itu tidak bagian dari riak. Kecuali pakai baju yang bagus banget, di tempat yang, orang-orang nggak bisa beli baju, misalnya. Kemudian dia sombong, itu bagian dari riak. Kalau bisa, jangan dilakukan gitu ya, menjaga perasaan orang lain. Betul. Kemudian ada juga nih teman-teman sekalian, beberapa perkara yang kita sangka riak, padahal tidak. Misalnya pujian-pujian manusia, atas seorang hamba, yang telah berbuat baik. Misalnya hamba itu telah melakukan amal soleh, kemudian banyak orang puji-puji dia, kemudian kita katakan, oh itu riak. padahal dia beramal soleh, dan dia niatnya lillahi ta'ala, yang kita nggak tahu. Kemudian orang-orang puji. Coba kita lihat teman-teman sekalian, apa kata Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. ingatkan kepada kita, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang mengerjakan satu amal kebaikan, lalu banyak orang yang memujinya. Kemudian apa kata Rasulullah s.a.w. itu merupakan kabar gembira bagi orang mu'min, yang diberikan lebih dulu di dunia. Jadi kalau ada kita lihat orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, dan niatnya dia yang tahu, niatnya lillahi karena Allah. Banyak orang puji-puji, nggak bisa kita katakan, oh dia riak, nggak bisa. Karena Rasulullah katakan, itu kabar gembira, itu hadiah di dunia, atas orang yang beramal soleh. Contohnya nih, Uma, riak dalam ibadah, yang mungkin menjadi polemik, pertanyaan, contoh ya. Kita melihat sosok public figure, yang mungkin pandai membaca ayat suci Al-Quran, lantunan bacaan ayat suci Al-Quran, yang merdunya, Masya Allah. Akhirnya ada netizen yang berkomentar, pro dan kontra. Ada yang memuji, Masya Allah suaranya enak, merdu, Masya Allah nggak nyangka. Namun di satu sisi ada juga yang kontra ya. Wah pamer nih ibadah, kalau pinter ngaji nggak usah pamer-pamer deh. Contohnya kayak gitu. Itu gimana ya, Uma? Kita sebagai manusia, apakah kita lebih menghindari riak ibadah seperti itu? Atau gimana, Uma? Ini bisa juga jadi cara syaitan, membuat kita berhenti untuk bersyiar. Itu cara syaitan seperti itu. Contoh, contoh sederhana. Nggak usah ngaji, nggak usah ngaji di sini, nanti kamu riak. Itu bisikan syaitan. Jangan ngaji di sini, jangan di pos. Ini di satu sisi ya, jangan di pos. Nanti kamu akan menjadi riak. Akhirnya, dia nggak pernah ngaji. Di depan orang dia nggak ngaji, sendirian dia juga nggak ngaji. Akhirnya dia nggak ngaji-ngaji. Itu cara syaitan juga, yang mesti kita waspadai. Cara syaitan untuk membuat kita berhenti untuk mensyarkan kebaikan, berhenti untuk mengaji atau berhenti untuk melakukan amal soleh lainnya. Padahal itu semua kembali kepada diri kita dan kita minta sama Allah untuk diri kita ini hatinya diluruskan. Contoh teman-teman sekalian, yang kita anggap, sebagian orang anggap riak, padahal nggak riak, itu salah satunya adalah tadi, bagian dari syiar-syiar Islam. Contoh, orang yang sholat Jumat, orang yang kemudian sholat di hari raya Idul Fitri yang pergi ke lapangan misalnya. Kemudian, orang-orang yang memang ibadah itu memang ibadah yang nggak bisa disembunyikan. Orang sholat Jumat, mana ada yang sembunyi-sembunyi. Orang sholat ini, mana ada yang sembunyi-sembunyi. Itu bagian dari syiar. Tapi syiar tentu akan bilang, jangan sholat Jumat. Nanti kalau ketahuan jalan, kamu dianggap riak. Nggak sholat Jumat kita. Nah, itu ngerinya di situ. Kadang-kadang kita juga ngerasa bersalah ya, Uma. Kadang-kadang kita tuh posting Selatah Hajud yuk. Kita posting sajadah misalnya. Itu kan kita tujuannya sebenarnya baik ya. Untuk mengingatkan umat muslim lainnya, jangan lupa bangun sepertiga malam untuk Selatah Hajud. Tapi kadang-kadang kita ada yang mencibir. Nggak usah pamer-pamer deh kalau mau ibadah Selatah Hajud. Karena ada beberapa sumber nih Uma yang mengatakan bahwa sembunyikanlah amal dan ibadahmu. Itu gimana Uma dalam pandangan Islam polemik seperti itu? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, bayangkan kalau Rasulullah SAW tidak mensyiarkan ajaran agama ini. Tidak menyebarluaskan ajaran agama ini. Atakut riah, atakut riah. Islam itu nggak pernah sampai pada diri kita. Betul, betul. Masya Allah. Ada masa kita untuk menunjukkan kepada orang lain bagian dari syiar dan kita mendapatkan pahala jariah karena orang-orang terinspirasi atas kebaikan dari kita. Tapi ada yang kita sembunyikan untuk menjaga keikhlasan kita. Dan pada hakikatnya, yang ibadah sembunyi-sembunyi memang harus lebih banyak lagi. Jadi kalau kita tampakkan kepada orang satu hari, saya mau baca satu jus misalnya, kita tampakkan pada orang misalnya di Instagram live atau apapun itu, itu adalah niat orang banyak macam-macam. Ada yang memang mereka mau mengajarkan, mengaji untuk orang lain? Kata Rasulullah, Orang-orang yang terbaik itu adalah mereka yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sekarang zaman berubah, teman-teman sekalian. Sekarang zaman itu orang bisa belajar lewat sosial media. Orang bisa mendapatkan pengetahuan informasi, motivasi semuanya dari sosial media. Jadi kita harus pilih-pilih mana yang kira-kira ini pas untuk di-share, silahkan, yang nggak silahkan. Termasuk teman-teman sekalian, seringkali kita menganggap, oh ini riak, padahal dia nggak riak. Contoh, ketika ada seorang hamba, yang dia semangat berbuat kebaikan ketika berkumpul dengan orang-orang baik. Akhirnya dia berubah jadi baik. Kemudian orang yang tidak baik ini mengatakan, oh dia riak tuh, padahal saya tahu tuh masa lalunya kayak seperti apa. Sekarang kok jadi rajin mengaji. Sekarang kok jadi sholat tahajud. Dia masuk ke dalam lingkungan para penghafal Quran. Jangan-jangan pencitraan aja gitu ya. Jangan-jangan pencitraan aja. Sahabat Umang, kita masih melanjutkan pembahasan kita. Tapi, lihat ini. Saya sedang memegang Brightening Shower Scrub Pomegranate. Ini wanginya buah-buahan. Manus banget seperti permen wanginya, teman-teman sekalian. Dan ada bulir scrubnya yang bisa mengangkat kulit mati kita. Untuk teman-teman yang mau jadi reseller Scarlett, bisa banget karena permintaannya lagi tinggi. Langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Scarlett! Itu enggak termasuk ria. Kadang-kadang kita ini memang tergantung dengan lingkungan kita. Rasulullah SAW ingatkan pada kita, teman-teman sekalian, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kecepratan wanginya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kecepratan bau dan apinya. Kadang-kadang orang-orang tersebut memang memberikan semangat kepada kita. Jadi memang kita mau begiat amal salih. Intinya, ciri orang ria dengan orang yang tidak ria adalah ada, enggak ada orang perbuatan baiknya sama, lalu berpengaruh terhadap perhatian atau pujaan atau hinaan dari mata manusia. Intinya itu urusan manusia itu sendiri kepada Allah SWT. Dan yang kedua, don't too much ya. Jangan berlebihan dalam memposting ibadah atau harta duniawi dan sebagainya. Betul. Sama satu lagi, Mbak Zidak, mohon izin. Ini juga penting. Ini juga bagian yang kita rasa itu ria, padahal enggak ria. Ada seseorang, lagi kumpul sama temen-temennya, dia sebetulnya buat dosa, tapi dia menyembunyikan dosa itu. Kata temen-temen, ngapain dosa dia sembunyiin? Munafik loh. Udah, kalau doa ya disyiarkan aja, dikasih tau aja. Kalau dosa, dikasih tau aja sama banyak orang. Ngapain dia sembunyiin? Mau dipuji-puji ya sebagai orang yang soleh, mau dipuji-puji ya sebagai orang baik. Nah, itu gimana tuh? Nah, ketahui lah bahwa setiap dosa itu memang harus kita sembunyikan, teman-teman sekalian. Dosa itu enggak boleh kita buka-buka. Itu perintah Allah ya? Enggak boleh kita buka-buka. Apa kata Rasulullah SAW, ada orang yang dosanya tidak pernah diampuni oleh Allah SWT. Apa itu? Dia buat dosa di sore hari, kemudian Allah sudah menutup dosa itu. Allah sudah menutup aibnya. Tapi dia dengan bangga diceritakan dosa itu kepada banyak orang. Dia share ke sosial media. Dia cerita dengan bangga, aku semalam sudah melakukan ini, itu, ini, itu. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Allah menyembunyikan aib itu supaya dia tahu Allah masih kasih kesempatan dia untuk bertawabat kepada Allah SWT. Baik, menarik sekali ya Uma. Ada satu catatan yang dicatat di sini bahwa memang ria atau bahaya ria ini Masya Allah ya. Tadi ada catatan Uma yang mengatakan bahwa menghapus amal kebaikan kita. Betul. Adakah bahaya ria lainnya yang bisa mengancam kita jika kita melakukan ria di dunia ini Uma? Betul. Sahabat Uma yang diramati oleh Allah SWT, ada ungkapan seperti ini. Ria itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada fitnahnya Dajjal. Fitnahnya Dajjal itu nyata. Betul-betul kita bisa membedakan bahwa Dajjal itu luar biasa lah. Jangan sampai ketemu Dajjal ya maksudnya ya. Itu mengerikan sekali. Tapi kalau ria itu dia kadang-kadang dia tersembunyi, kadang-kadang dia terselubung. Makanya ria itu digolongkan sebagai syirik kecil. Dia mencederai kalimat iya kanya'amu dua, iya kanya'si'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Berarti berlawanan dengan tauhid ya? Ria itu udah gak lagi rida Allah, minta pertolongan Allah, perhatian Allah. Enggak, ria itu udah mulai mencari perhatian manusia. Jadi hati-hati dengan ria karena itu membahayakan dan bagian dari syirik kecil. Kemudian yang kedua, tadi seperti apa yang Mbak Zeda katakan sahabat Uma semuanya, bahwa amal soleh itu akan hilang dengan ria itu tadi. Kalau kita lihat, ada kalimat seperti ini dalam surah Al-Ma'un, ayat keempat sampai ayat ketujuh. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, dan berhenti sampai di situ. Maksudnya apa kok celaka bagi orang-orang yang sholat? Celaka bagi orang-orang yang sholatnya yang lalai. Yakni apa? Orang-orang yang berbuat ria. Celaka. Sholatnya karena pamer? Iya, karena dia berbuat ria dan mencegah menolong dengan barang yang berguna. Maknanya adalah celaka bagi orang-orang yang dia sangka dia sholat, padahal dia celaka di hadapan Allah SWT. Gak diterima amalnya oleh Allah SWT. Engkau kan mencari perhatiannya manusia, mencari hadiah dari manusia, yuk sudah sana cari. Bukan mencari rida Allah ya? Betul, bukan mencari rida Allah. Ini sia-sia. Maka ada seorang ahli ibadah yang mengatakan, aku ini sudah bangun sholat malam setiap hari, lelah fisik semuanya, aku korbankan, tapi gak bernilai di hadapan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Karena tadi, gak lelah. Itulah mengapa ada beberapa sumber yang mengatakan, ahli ibadah yang sombong, jika dibandingkan dengan manusia yang banyak dosa, tapi mau bertobat, itu jauh lebih mulia. Itu beberapa sumber yang bisa menjadi inspirasi. Oke, Umah, mungkin bisa diberikan catatan khusus untuk sahabat Umah di rumah, terkait dengan agar kita, bagaimana ya, tips-tips untuk menghindari ria di catatan Umah. Baik, sahabat Umah yang dirahmati oleh Allah SWT, kita tahu lawan dari ria adalah ikhlas. Ria itu adalah semuanya mau dilihat manusia, dipuji manusia, mendapatkan perhatian manusia, tapi ikhlas itu semata-mata karena Allah. Betul-betul lurus, gak berharap rida Allah. Manusia puji, Alhamdulillah. Gak puji juga, gak apa-apa, gak ada masalah. Kita memang betul-betul mau kepada Allah SWT. Maka berikutnya, bagaimana cara kita supaya tidak jadi orang yang ria, atau bagaimana cara kita menjadi orang yang ikhlas, lakukan semata-mata karena Allah. Pertama, tentu saja selalu memohon kepada Allah, agar dimudahkan untuk ikhlas dalam setiap amalan. Itu harus doa. Doa itu senjatanya umat Islam. Minta sama Allah luruskan niat, ya Allah. Makanya mohon izin, Mbak Zeda, kalau seandainya saya lagi ceramah itu, pasti awalnya itu doa, ya Allah luruskan niat ini. Kadang-kadang dia belok sana, belok sini. Karena ada syaitan yang mencoba untuk mengganggu, menggoda kita, untuk menggoda hati. Betul. Kemudian bagaimana caranya supaya kita gak ria, atau kita ikhlas melakukan segala sesuatu, karena Allah SWT, kita berpikir bahwa dunia ini sementara saja, bahwa dunia ini fana. Insya Allah. Gak ada gunanya. Ketika rugi kita, lelah kita, kita rasa kita sudah melakukan semuanya, tapi tidak bernilai dihadapan Allah SWT. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita gak menjadi orang yang ria, atau orang yang ikhlas kepada Allah SWT, kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Kita takut, kita mau matinya khusnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Kematian itu adalah nasihat terbaik untuk kita, teman-teman sekalian, supaya kita bisa lurus dalam berbuat. Kemudian yang keempat, cara kita supaya ikhlas, tidak ria adalah memikirkan kenikmatan surga bagi orang-orang yang berbuat ikhlas. Balasan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang lillahi ta'ala adalah surganya Allah SWT. Syarat diterimanya ibadah oleh Allah SWT adalah ketika ikhlas, dan ketika mencontoh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah, kita semangat dalam menyembunyikan amalan-amalan, kita rutin dalam melakukan amalan-amalan yang gak terlihat oleh orang. Masya Allah. Apa itu? Salat malam, puasa-puasa sunnah, atau puasa Ramadan, semua orang tahu ya, puasa-puasa sunnah misalnya, juga ambil waktu untuk mengasingkan diri, dan menyendiri kepada Allah SWT. Dalam kehidupan kita, kita ramai, banyak bertemu dengan si A, si B, si C, kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia. Bolehkah kita untuk berkhalwat, mengambil waktu berdua-duaan dengan Allah SWT, karena merenungi, kembali melurusin niat-niat kita, meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang mudah-mudahan dengan begitu, Allah kasih tuntunan, Allah kasih cahaya dalam perbuatan kita, dalam langkah kita, dalam desain kita. Dan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita yang kemarin untuk menjadi orang yang lebih baik, ikhlas karena Allah SWT. Masya Allah, Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi ya, dan semoga juga bermanfaat untuk sahabat Umar di rumah. Dan dari semua ilmu-ilmu yang sudah Umar sampaikan tadi, ada satu tambahan lagi yang mungkin memang harus kita ingat ya Umar ya, bahwa dalam hal apapun di dunia ini, selalu meminta pertolongan Allah ya, termasuk menghindari ria. Tidak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri, tidak bisa kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita harus meminta pertolongan pada Allah, seperti yang Umar Oki lakukan tadi, sebelum berdakwah, selalu meminta pertolongan Allah, agar terhindar dari ria. Itu bisa kita jadikan contoh tauladan ya, beliau ini. Jadi apapun itu yang kita lakukan, selalu meminta pertolongan Allah, meminta pertolongan Allah, itu yang paling penting ya Umar. Untuk menghindarkan dari ria. Betul, dan tidak hanya ria mungkin, semua hal ya Umar, yang berkaitan dengan penyakit hak, hati terutama, salah satunya adalah ria ya, selalu minta pertolongan Allah, agar dilindungi dari gangguan godaan syaitan. Oke Umar, terima kasih. Masya Allah, Luar biasa ilmunya, semoga menginspirasi sahabat Umar di rumah. Demikian, saya Zeda Salim, dan juga Umar, Ustazza Oki Istinadewi, dan seluruh kerbat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, jika ada salah dan khilaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax